Apa itu? Bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra, Andi Sumangeruka, ASR, menjanjikan perbaikan jalan rusak di wilayah Provinsi Sultra. Andi Sumangeruka di pemilihan gubernur 2024 berpasangan dengan Irhugua, mantan bupati dua periode di Kabupaten Wakatobi. Janji calon gubernur Usungan Gerindra, PPP, PAN, dan Partai Hanura ini dikemukakan ASR saat kunjungan ke Kabupaten Kolaka Timur, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Melalui program jamaah atau jalan mulus antar wilayah, saya berjanji akan memperbaiki dan mengaspal jalan-jalan yang masih dalam kondisi tidak layak di seluruh Sulawesi Tenggara, termasuk di Kolaka Timur, kata ASR dikutip dari video yang diterima tribunyusultra.com Janji serupa juga telah dikemukakan tiga paslon lainnya, Tina Nur Alam Laode Muhammad Isan Taufik Rituan, Golkar, Nasdem, Partai Umat, PKS, dan PSI. Kemudian, Lukman Abu Nawas Laode Ida, PDIP, Perindo, Demokrat, PKB dan Partai Buruh, dan Rukh Samin Syafei, Kahar, PBB dan Gelora. Purnawirawan Jenderal TNI ini saat menyapa masyarakat kecamatan Tinondo dan Poli-Polia, Kolaka Timur didampingi Ketua DPD Gerindra Sultra, Andi Adi Aksar. Berbicara di lapangan terbuka, Andi Sumangeruka mengungkapkan kondisi jalan di Kolaka Timur banyak yang masih rusak dan berlubang. Sehingga program perbaikan jalan rusak ini akan menjadi prioritasnya kelak, agar aktivitas warga sehari-hari tidak terhambat. Dia juga menuturkan program lainnya berupa program BASR atau BASISWA ASR untuk mengurangi terjadinya putus sekolah akibat terkendala biaya. Di pertengahan jalan, dari kantor DPC sampai ke sini, saya agak lelah jadi ketiduran. Ya ketiduran. Tapi ternyata setelah sampai mau masuk di jalan, apa? Tinondo. Tinondo, sebang. Kenapa sebang? Karena ada banyak jalan yang berlubang. Lombang. Berenang? Ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.